Intro Halo kakak-kakak Guru Sekolah Minggu Kembali lagi tutorial permainan Sekolah Minggu Dan kali ini kita akan belajar dari kisahnya orang samara yang baik hati Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau baca? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia Di dalam Alkitab juga Tuhan mengajarkan tentang perumpamaan ini untuk mengasihi orang lain Tapi kira-kira bagaimana ya caranya kita mengajarkan cara mengasihi kepada anak-anak kita? Pas banget nih kak, karena kali ini kita akan belajar permainan yang judulnya perlakuan yang sama Tapi kakak-kakak sudah subscribe belum Youtube Channel Superbook Indonesia? Kalau belum, di subscribe dong kak Dan juga jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya ya kak Jadi ketika kita update video terbaru Kakak-kakak bisa langsung mendapatkan videonya Dan bisa langsung dipraktekan di sekolah minggunya Nah sekarang mari kita mulai pembahasannya Hari ini anak-anak akan bermain lempar koin Nah yang perlu kakak-kakak persiapkan adalah Wadah yang berbentuk kotak Ataupun kardus Ataupun mangkuk klasik seperti ini dengan jumlah 4 buah Nah kakak-kakak juga perlu menempelkan kartu teman Dan kartu orang lain yang bisa kakak-kampatkan di buku Modus Superbook Kemudian tempatkan kotak tersebut dengan posisi sebagai berikut Kemudian beri jarak di antara kedua kotak tim Buat garis berjarak sekitar 1-2 meter dengan garis pelempar Tempatkan sebuah wadah koin di antara kedua tim Nantinya kakak akan menginstrusikan kepada anak Untuk melemparkan kedua koin yang mereka miliki Ke kotak teman dan kotak orang lain Tempatkan satu orang dari masing-masing tim Untuk memperhatikan jumlah koin di dalam kotak Dalam permainan ini bukan waktu yang ditentukan atau diperhatikan Tapi jumlah koin yang masuk ke dalam sasaran Nah setiap loin yang masuk akan mendapatkan satu poin Dan jika di akhir permainan jumlah koin sama Di antara wadah teman dan wadah orang lain Maka tim itu akan mendapatkan tambahan 20 poin Seru banget teman kita kali ini ya kak Kira-kira apa makna permainan kita kali ini Mengapa setiap koin yang masuk ke dalam kotak sasaran Harus diberikan poin Itu artinya kita harus menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap orang Dan juga mengapa kita harus memberikan poin tambahan Itu artinya kita harus berlaku adil terhadap orang-orang di sekitar kita Itu aja tutorial kita kali ini kak Selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye